Intro Para pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara menggelar acara nonton bareng debat di posko masing-masing kandidat. Pendukung calon nomor urut 1 Edi Ramayadi dan Musa Rejek Shah menggelar nonton bareng di posko di jalan Arifai yang diikuti oleh puluhan relawannya. Mereka tampak antusias menyaksikan debat khususnya saat jagoan yang mereka dukung mengeluarkan pernyataan menarik dengan meneriakan Yel-Yel. Hal yang sama juga dilakukan relawan pendukung pasangan nomor urut 2 Jarod Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus yang menggelar nobar di posko jalan Mongonsidi. Kemudian tampak saat Jarod menjawab pertanyaan dengan baik. Acara nonton bareng ini digelar menyusul aturan dari Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara di mana masing-masing pasangan calon hanya diperbolehkan membawa 150 orang pendukung. Acara debat sendiri berlangsung di Hotel Santika Diandra. Kurang satu menit, satu menit gimana mau jawab gitu. Tapi ya oke lah, kita bisa menyampaikan beberapa hal warupun tidak tuntas, itulah programnya. Semakin kami sampaikan. Nanti untuk lengkapnya ada buku-buku kami, misi dan misi Elamas. Itu bisa dibaca. Dan tetap ingin mewujudkan sumatera utara yang bebas luksiasi. Sumatera utara yang bermartalah. Harus. Jadi di cita-cita kita, kita kembalikan marwah sumatera utara ini. Penjalan bagus ya. Terambungilah lancar. Dan mohon maaf, kalau tadi yang kami sampaikan, itu ada yang kurang berkenaan. Di hati warga masyarakat sumut. Dan mohon maaf, betul. Dan itulah, ya. Warga sumut bisa mengevaluasi, bisa menilai secara objektif, sesuai dengan murahnya, siapa yang paling siap untuk bekerja cepat dalam membangun sumut 5 tahun ke depan. Sekali lagi saya terima kasih kepada semua warga, dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang kenan termasukkan. Dari Sumatera Utara, Tim Lipitan, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih.